Situasi ekonomi yang tidak menentu membuat generasi milenial yang lahir antara tahun 1982 hingga 1995 harus berjuang keras untuk bertahan hidup. Tingginya harga membuat generasi yang kini berumur di atas 30 tahun ini terancam tidak mampu untuk membeli rumah sebagai tempat tinggalnya sendiri. Zaman serba instan dan cepat membuat masyarakat kini cenderung lebih konsumtif. Kondisi ini terlihat dari karakteristik generasi milenial masa kini yang lahir pada periode antara tahun 1982 hingga 1995. Perilaku konsumtif seperti belanja dan jalan-jalan berpotensi besar membuat generasi muda tidak mampu menabung untuk masa depan yang berdampak pada menurunnya daya beli terhadap rumah dan perabotan rumah tangga. Para generasi milenial pun harus berpikir lebih keras agar mampu membuat hunian dengan harga murah tetapi tetap nyaman. Bahan bangunan itu harus dimengerti teknologinya ya seperti tadi lah yang paling penting cara aplikasi yang benar dan ya tentunya semua orang yang datang di depo bangunan siap dilayani dengan lengkap mengenai teknis maupun mengenai desain begitu. Tidak hanya bangunan, generasi milenial juga harus jeli membeli perabotan agar biaya bisa ditekan. Bagi generasi milenial yang pengen praktis gitu ya efektif ya depo bangunan salah satu gerai yang bisa dipertanggungjawabkan untuk Salah satu cara mendapatkan barang murah adalah dengan mengikuti acara undian. Selain ditunjang dengan pemilihan bahan bangunan yang murah dan berkualitas generasi milenial juga harus belajar untuk menabung agar tidak kehabisan masa depan. Tim Liputan Trans2You Terima kasih telah menonton!